Aceh Utara diberkahi dengan sumber energi minyak dan gas bumi yang melimpah. Sejak tahun 1968, kegiatan eksplorasi di wilayah ini mulai dilakukan Exxon Mobil Oil Indonesia Incorporated. Salah satunya di Blok B, yang mencakup sejumlah lapangan gas darat. Beberapa dekade kemudian, Pertamina Hulu Energi mengakui sisi Blok B, tepatnya pada tanggal 1 Oktober 2015. PHE NSB mengambil alih Blok B seluas 1.309 km persegi yang berada di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Blok NSB terdiri dari tiga lapangan gas darat, yaitu Arun, Lok Sukon Selatan A, dan Lok Sukon Selatan D. Pertamina Hulu Energi NSB yang mengelola Blok B, terserta dalam membangun kemandirian energi Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh. Blok NSB mulai berproduksi tahun 1977. Dengan produksi puncaknya, mencapai 3.400 juta kaki kubik per hari. Produksi gas mentah PHE NSB mencapai 65 juta kaki kubik per hari. Sementara, produksi kondensat mencapai 1.790 barel per hari. Hasil produksi gas dari Blok B kemudian diolah di fasilitas pengolahan yang berada di Blang Lancang, Lok Semawe. Lalu dipasarkan ke perusahaan pupuk dan kertas, serta jaringan gas di Aceh Utara. Capayaan produksi PANSB di tahun 2017 berhasil melampaui target. Produksi kondensat sebesar 216 persen dan gas 152 persen. Dan di tahun 2018 ini, PANSB juga mencatatkan capaian yang kemilang. Kami percaya, setiap pekerja mempunyai energi dan potensi besar untuk berkembang. Lewat beragam pelatihan, pekerja diharapkan semakin andal untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Kami bekerja profesional di setiap lini, berbekal kompetensi dan semangat menjalankan usaha secara berintegritas. Inovasi dan tata nilai unggulan 6C menjadi bekal PANSB mewujudkan visi. Menjadi perusahaan minyak dan gas bumi kelas dunia. Aspek keselamatan standar tinggi menjadi prioritas utama kami. Untuk menghindari kecelakaan kerja saat menjalankan operasi. PHE NSB melakukan operasi excellent dengan menerapkan aspek HSSA Golden Rule, yaitu patuh, intervensi, dan peduli. PHE NSB selalu memainkan peran aktif untuk kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi. Sekitar 170 desa berada di kawasan Blok NSB. Kami pun senantiasa berupaya memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup warganya sebagai wujud dari tanggung jawab sosial perusahaan. PHE NSB selalu menjaga komitmen pemberdayaan masyarakat melalui serangkaian program pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Melalui program pendidikan anak usia dini Semai Benih Bangsa atau PAUT SBB, PHE NSB turun tangan membantu tingkatkan kualitas pendidikan usia dini. Terdapat lebih dari 100 sekolah PAUT SBB dengan guru-guru yang terlatih mengaplikasikan model pendidikan berbasis karakter. Di bidang ekonomi, PHE NSB memberikan bantuan rumpon atau rumah ikan yang ditempatkan di Laut Dangkal untuk meningkatkan jumlah tangkapan ikan bagi para nelayan di sekitar wilayah operasi. PHE NSB memberikan pendampingan dan pelatihan warga usia produktif, diantaranya pelatihan keterampilan mekanik dan pendirian bengkel motor yang bertujuan untuk meningkatkan binat kewirausahaan pemuda di wilayah operasi. PHE NSB juga melakukan pendampingan bagi para petani coklat, agar hasil usaha berkebun kakaonya bisa optimal. Koperasi kakao unggul didirikan untuk meningkatkan posisi tawar dan kemandirian petani. Industri rumah tangga tak lepas dari perhatian kami, salah satunya usaha keripik tempe yang dijalankan warga setempat. Usaha warga skala kecil ini punya potensi cukup besar. Selain dijual di pasar lokal, produk keripik tempe ini juga sudah dipasarkan hingga loks mawe. Di bidang kesehatan, PHE NSB berkontribusi dalam program penguatan posiandu. Program ini menjangkau di 39 desa, menyasar ibu-ibu hamil, serta balita. Melibatkan sejumlah bidan dan kader kesehatan yang cakep dan terlatih. PHE NSB berkomitmen terus berupaya memaksimalkan kinerja blok NSB, demi mendukung ketahanan energi nasional. Semangat kami tak pernah surut, bekerja bersama, menghimpun segenap energi untuk kejayaan negeri. Terima kasih telah menonton!